Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat JPTTP Bumiayuh Terutama Ponseman Hari ini Saya tidak sengaja Bolang Asam Jawa Pahan Ponse Asam Jawa Jadi Tidak sengaja tadinya saya berniat Ngopi-ngopi di warung Fakta Hurip untuk Mengisi Kesuntukan Karena Karena cuaca hari ini Sungguh tidak enak Nah ketika saya sudah ngopi-ngopi Saya lihat di bawah saung tempat saya ngopi Ada banyak tumbuh pohon asam Jawa Dan saya mau minta kepada Istri dari Pak Pakta Hurip Katanya silahkan Diambil saja Diambil saja karena Asam Jawa ini tumbuh dari Biji asam yang sudah benar-benar tua Biasanya untuk Campuran bumbu Gaduh-gaduh Atau rujak Dan dibuang begitu saja Di atas Tumpukan sampah Dan Akhirnya tumbuh Di rumah saya juga sengaja Menanam biji asam Jawa Tapi tidak tumbuh Mungkin dikarenakan Asam itu terlalu mudah Atau Mungkin juga Asam itu matang karena Sudah dikukus lebih dahulu Biasanya untuk mengawetkan asam Dikukus Dan dijemur Jadi otomatis Biji asamnya mati Dan tidak bisa Dipakai untuk Atau disemekan untuk membuat Bibit ponsel asam Jawa Selanjutnya nanti kalau ini Sudah tumbuh Akan Saya buat Sambungan atau Untuk menambah Dahan Dengan cara Tempel susu Di Pohon asam yang sudah cukup besar Karena Jabangnya Tidak ada Yang tumbuh Di bagian bawah Jadi terlihat Kurang enak Dilihat Dan sebagian lagi Akan saya buat Pahan ponsel tersendiri Mudah-mudahan dapat Tumbuh dengan bagus Dan baik Terus harapan Pohon semania sekalian Inilah tadi kegiatan saya Dalam mengambil Atau mendongkel Bibitan Pohon asam Jawa Yang akan saya jadikan Tambahan tahan pada ponsel yang sudah besar Jadi saya tidak sempat merekam audionya Jadi ini saya tambah audio narasi dari aplikasi saja Karena posisi mendongkel ini cukup susah Berada di tebing yang cukup curam Dengan kedalaman sekitar 6 meter Dan di atas saung Banyak sekali Muda-muda yang sedang ngopi Jadi kalau Saya tadi Ngomong sendiri Di bawah saung Nanti dikira Orang gila Atau Nanti dikira Saya sengaja Mengganggu Kegiatan Para muda-mudi yang sedang Santai Ngopi-ngopi Sambil menikmati Gorengan Dari Warungnya Ibu Ningsih Dan Pak Tahurib Ini posisinya tepat Di bawah saung Banyak sekali ini Tumbuhan Asam Jawanya Jadi biasanya Sisa-sisa dari Bumbu gado-gado Atau rujak Masih ada Biji asamnya yang lutuh Dan dibuang Bersama sampah Ke teping ini Dan Tumbuh Dengan sendirinya Oke Langsung saja Kita Saksikan bersama-sama Acara Nonggel ini Selamat Menyaksikan Terima kasih telah menonton 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 Dan Saya akan menonton Sekitar Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Indonesia Selamat menonton